Terima kasih telah menonton 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 Bannya guys Terima kasih telah menonton 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 gue mau ke karnaval sih sekarang nih mau gue benerin dulu nih bannya yaudah yaudah lu cabut aja cabut cabut iya 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 eh berhenti lu lu siapa lu ga perlu tau gua siapa gua pake topeng eh lu lu iya 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 gua ga perlu tau siapa gua guy pake topeng lu ga bakal mengenali gua sedikitpun naik mobil gua sini di lu kan naik lho cepetan ga usah lu nelfon nelfon siapa iya iya lu ga berusaha apa sih lu taro sekarang hpe lu di dashbot iya 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 gua topeng gua tadi perlu Lu liat gua kan? Buat pake tepe duang Lu ga usah banyak nanya Lu yang nyuri mobil abang gua Nyuri mobil abang lu? Siapa yang nyuri mobil abang lu? Ga ada Ya lu mobil beruang Siapa lagi? Eh gua jangan asal ngomong lu ya Lu jangan asal ngomong lu ya Gila lu Bener orang gua liat depan muka gua Lu masih berani ngotot Gua todongin lu ya Ampun 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 Iya 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 Udah iya 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 Kok kubur lu hidup hidup lah Engga sebar gua salah apa sih Gua perasaan ga ada ikut campur apapun lagi Hah? Mau lu apa? Gua berlutut Iya 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 Ketoy Iya Lutut Lutut Terus nih Ampun 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 Lu jujur ke gua Gua Jujur Jujur apa? Salah satu komplotan beruang Iya Gua salah satu dari komplotan mereka Gua ya bisa dibilang anak buah Anak buah si beruang lah Anak buah dari beruang yang lain Anak buah? Iya Nah gua mau Makannya Gua kacung Gua kacung di Kacung? Gua kacung eh Lu jangan ketawa lu ya Iya 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 ampun 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 Gua anak buah dari boss beruang Nah si bos beruang ini Dia suka dikasih tugas Siapa yang ngasih tugasnya Biasanya Gue mau nanya Ada sesuatu di diri gue Apa yang lo tau Coba Gue gak tau apapun ada yang di diri lo Yang tau itu si bos Oke Udah lo Itu si bos yang tau Lo ngaku aja ya Siapa yang sering ngasih tugas ke si bos beruang Ah Siapa lo tau gak lo Ada isu Eh lo dengerin Eh lo dengerin Ada isu dari orang-orang Halo yang sering ngasih tugas ke si beruang itu Itu si Morgan Atau gak keluarga Kamek Nah lo tau gak tentang Morgan Atau keluarga Kamek Lo dengerin gue Tau tuh Kamek sih yang berulah Banyak orang Ah lo dengerin gue Itu yang Kamek yang gue tau ya Itu ya Lo tau tentang apa Tentang si Morgan Sama keluarga Kamek Mereka ada sangkut pautnya sama beruang atau enggak Terutama si bos beruang Yang gue tau terakhir tuh Yang gue denger itu Johan Johan itu pelaku beruang Dari keluarga Kamek Nah kalo yang kual Morgan Gue gak tau deh Kalo yang Morgan Soalnya kan gak ada apa-apa tentang Morgan Yang gue tau ya Yang gue tau Cuman Johan Itu aja sih yang aku tau Johan apa? Johan dia pernah apa? Enggak Pernah kasih tugas si beruang Enggak kan kemarin tuh Kita ke keluarga Kamek Aku tau deh Kak Morgan Kalo dia bilang Dia ketemu beruang Terus dia Lepas topengnya itu Dia Johan Di balik topeng beruang itu Oh dia pernah pake topeng beruang Berarti info yang tau Iya Itu Selain itu Selain itu Kalo lu jujur Atau gak lu mati Sekarang Eh gue udah jujur Gue jujur apa lagi? Hah? Jujur apa lagi? Gue udah jujur banget ini Apa lagi? Gak mungkin gue bohong Kalo lu gue bohong Gue dapet apa dong? Eh lu kan keluarga dekat nih Si Morgan Dan lu sering berkumpul Dengan keluarga Kamek juga Nah lu ngaku sekarang Lu tau apa tentang mereka? Ada sangkut-kutnya gak Masih buang itu? Gak tau deh gue Tapi yang gue Yang tau itu cuma soal Kamek yang berulah Itu Kamek? Siapa aja ya? Sama keluarga Kamek Kamek yang berulah itu siapa aja? Si Morgan Eh si Johan doang gitu Yang gue tau Johan Tapi gue juga curiga Ke keluarga yang lain Kayak Jarwo Kayak si Cimolnya Gue gak tau soal itu Cuman keluarga Kamek Yang gue curigain Sampai sekarang Itu Guys gue bingung guys Kemarin itu si Morgan Bantuin nangkep Gue Kalo Bawa Ketapa? Pas ketika gue nyamor Jadi si Beruang Gue ditembakin Sampai gue nyemplung Dia ngeliat si Beruang Dia pencer Sekarang Dari si Grace Gue culik Dia bilang Keluarga Kamek Apa lagi? Selain itu Apa lagi? Udah Gue bilang ini doang Yang gue tau Ini doang Gak ada lagi Lu ngaku? Lu ngaku atau gue tembakin? Engga Emang bener Gue ada ngaku Gue ada kasih tau lu semua Pegang omongan Iya Pegang omongan lu Kalo lu bohong Gue cari lu lagi Gue udah liat Tampang lu kayak gimana Gue hafalin Gue hafalin tampang lu Kalo lu bohong Gue cari lagi Gue bunuh Perlu gue di depan muka Lu berdiri liat Tampang gue nih Cari Cari Gue gak ada salang Apa gue takut Oh iya Satu lagi Tadi lu bilang Apa yang gue tau Tentang diri lu Ada apa ya Amang Ada apa ya Tentang diri lu Ya Gue balik sih Lu mau gue bunuh Atau gimana ya Lu mau gue bunuh Apa gimana nih Engga Lu jujur Apa ya Emang Yang dilakuin si bos Beruang ke lu Si bos itu Engga Ngasih tau ke gue Apa emang Apa Ya udah gue bilang tadi kan Yang gue selalu tau ini Gue hitung sampe 5 Kalo lu gak ada yang ngomong Gue tembak Kepala lu Engga Sabar dulu Sabar 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 Atau gue bunuh Langsung lu ngaku Ada apa si bos beruang Ngelakuin apa ke lu Emang eh Engga 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 ada apa-apa Gue cuma waktu itu dipincangin doang kaki gue Udah Tapi udah sembuh Itu doang Pegang ya Gue pegang omongan lu Iya Iya Pegang Kalo sampe Morgan Atau salah satu keluarga kami Yang ngasih tugas ke si bos beruang Dan lu bohong disini Gue bunuh Gue cari lu lagi nanti Iya oke Iya 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 Cari Gue cari Lu naik mobil lagi disini Lu Lu naik disini Jangan menaik omong Iya Iya Gue udah ngomong seadanya ya Ingat Pegang loh Kana-kana gue Iya Iya Gue pegang Gue bunuh Gak takut gue Gak ada salah apa-apa Eh Kan gue bilang gak ada salah apa-apa Orang yang gak Kan gue gak ada salah apa-apa Kok gue harus takut Eh Eh HP gue Sabar Sabar HP gue Gue tunggu Lu Apa guys Ada diri Apa Ada apa cuy di Ini si Grace Di badan dia Ada apa guys Di badan dia Si Buruan ngelakuin sesuatu ke dia Kalau si Grace itu RP-nya guys ya Itu tuh adeknya si Kay PG FB seagrass ini hai hai enggak aman ada yang gue mau aku ceritain tapi sampein gua dulu sini ke BAMAS yaudah gua tau gua tau udah deket nih gua nih oke 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 kenapa emang siapa yang ngejar yaudah sini dulu dah gua ceritain panjang lebar nih gua di depan BAMAS nih siapa nih geres geres yaudah ngobrolnya jangan disini sini nih duluan ya jo bentar ya iya 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 udah duluan cuy bentar cuy oke oke bener kata lo beruang mau di keliaran ya kan gua bilang kan iya bener lu ngapain coba disini ya gua bilang cabut eh gua kan beli makan tadi gua beli makan gua mobilnya taruh luar kayaknya beruang itu tau mobil gua namaka dari itu beruangnya kembesin mobil aku apa emang dia ngapain emang dia kembesin mobil gua tiga ban terus ya terus terus dia kayak ajak gua ke suatu tempat tempat kuburan dia ajak gua ngobrol ditodong gua tuh kayak dipaksain aku gitu padahal gua udah ngomong yang sebenernya lu yang bener lu jangan mongong lu gua tonjok dulu loh iya beneran masa diculik lu beneran gua diculik tadi bentaran doang tapi ah sumpah coba coba lu ceritain dari awal iya 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 apa jadi awal gua parkin mobil gua di depan cuma sini nah pas gua jalan gua mau ke arah karna asal tuh gua kan tadi nelpon lu kan dan gua telpon gua berhenti nah pas selesai nelpon terus tiba-tiba datang tuh mobilnya udah putih tuh mobil Fortuner gitu dia oke terus terus mobilnya kakak beruang dong orang di dalamnya nah aku kaget nah terus dia dong dia ajak aku pergi dia suruh taruh hp aku dulu kan terus dia ajak aku ke suatu tempat kuburan gitu dia kayak suruh aku berlutut kan dia nanya tentang mobil lu kek oke terus iya dia nanya katanya dia tuh gak tau apa-apa dia bilang apa gitu beruangnya biasanya tuh dua orang beruang itu dia sendirian beruangnya nah gua bingung juga tuh kan nah terus pokoknya dia kayak galak banget lah dia beruang yang ini nih gak katanya dia kacung ya kacung terus kata-kata dong dia nanyain apa emang nyari info apa lo nyari info katanya dibalik itu eee ini katanya yang iniin mobil lu katanya ada isu-isu katanya Morgan Morgan nah gue bilang ah Morgan nah Morgan pas kan gak ada apa-apa gue bilangnya dong kan emang bener dong terus emang bener kan nah terus yang gue bilangnya ini yang gue tau tuh keluarga kamek yang berulah dibalik topeng itu ada keluarga kamek yaitu Johan nah dari itu gue bilangnya gitu tapi dia kayak masih tetep ngotot banget tuh kalau jawabannya apa gitu padahal emang jawabannya itu gitu oh dia nanya iya dia nanya siapa yang berulah gitu iya siapa yang nah kok dia nanya sih dia kan tepeng beruang harusnya dia tau nah iya itu juga kek gue juga bingung makanya kata dia kacungnya nah oh dia tuh kacungnya kacungnya gitu ada bos-bosannya lagi diatasnya iya ada bos-bosannya gue baru tau udah berdua ada bos-bosannya juga coy baru tau gue tau gue tau gue makanya gue bilang padahal gue tuh kan gue bilang ada sesuatu di diri gue tuh nah gue bilang apa dia bilang malah dia gak tau makanya gue curiga gue bingung kenapa tadi lu bilang iya gue bilang sesuatu di diri gue ya gue pernah dipincangin sama beruang emang lu diapain sama si beruang sebelumnya iya pokoknya gue ada lah gue belum cerita ke lu ya kayak kenapa emang lu diapain sama si beruang emang pokoknya waktu itu sebenernya tuh gue itu udah dapetin di mobil lu oke tapi tapi gue dapetin sama fin tuh gue tau tempatnya lokasinya dimana di pelabuhan yang garasi 3 nah gue udah berhasil dapetin keluar eh tapi tiba-tiba pas gue keluar ke daerah kota ada ngikutin gue ternyata gue gak tau ya siapa ngikutin eh pas dia keluar dia pakai tepeng beruang wah gue udah was-was banget nih pasti nih ternyata terjadi kan eh diapain lu sama dia iya makanya itu gue bilang tadi gue disakiti sama fin juga pokoknya diapain lah gara-gara akibatnya gue ambil mobil iya itu doang selain itu apa udah itu doang gak ada apa-apa lagi berarti lu udah lu udah sempet ambil mobil gue sebelumnya iya dimana lu bawa dimana 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 di pelabuhan kok lu tau lokasi pelabuhan mobil gue ada disana soalnya gue tuh kayak ngeliat gitu ada mobil yang ini curigain gue curigain terus lu kesana gitu iya gue ikutin eh ternyata bener dong coba-coba-coba lu tandain sekarang gue pengen tau lokasinya dimana boleh-boleh ayo-ayo tandain tandain lu gak bohong kan ke pelabuhan dulu deh gue tunjukin aja deh lu gak bohong kan ke abang lu sendiri enggak gak bohong kalau lu tau lu sampe bohong iya-iya bisa ya iya aku bohongin abang aku sendiri enggak ke arah pelabuhan dulu aja aku lupa tandanya aku tau petunjuk jalannya aja gak tau pelabuhan yang mana nih tandain aja dulu patokannya daerah mana daerah bentar udah tuh daerah gitu udah gue tandain gitu ya terus kalau lu kek lu masih ada dikejar beruang gitu kek gua tadi sempat ngeliat dia berkeliaran dia ngajar gua gua cabut pakai mobil ini mobil apa? mobil putih beluangnya pakai mobil apa? mobil putih gak tau warna putih ya pokoknya 4 feet bukan? gak tau pokoknya mobil putih kayak SUV gitu gede modelannya gede oh gede lu tadi udah diculik mobil itu iya sama yang lu liat itu iya bener-bener berarti ada bos-bosan ya kalau dia bilang dia kacung iya 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 dibilang dia kacung berarti ada bos-bosannya nih bener mana di mana? kiri-kiri nah lurus- lurus kanan lurus turus nah gua gak tau ya sekarang mobilnya ada dimana sekarang karena ketahuan gua waktu itu wih tangkep turus lagi lurus turus turus kanan tuh lu liat gak ini garasi yang merah yang kanan yang ketiga nah mobilnya disini nih beneran lu bener nah mana gak ada? kan udah gua bilang gua ambil tapi gua ketahuan nah gua gak tau sekarang mobilnya dimana oh sempet lu ambil gitu iya sempet gua ambil kan tadi gua udah bilang sempet gua ambil tapi gua ketangkep nah otomatis beruangnya gak mungkin dong dia taruh sini lagi pasti dia taruh suatu tempat nah gua gak tau tempatnya dimana karena waktu itu situasinya gua tuh bener-bener sakit banget gua dilecetin tangan gua kaki gua Finn bahkan diiniin lebih parah Finn padahal sumpah pencet pencet apa lagi yang lu tau udah ini doang yang gua tau gua dipincangin doang waktu itu ya gak diapa-apain lagi tuh gak diapa-apain lagi tuh enggak gak diapa-apain lagi si Morgan mana si Morgan Morgan gak tau deh aku belum bangun mau aku coba teleponin jangan tadi gua udah telepon dia gak aktif oh itu telepon notif oh oke waktu itu takip disini nih pas banget di depan sini mobilnya diparkirin terus kita lockpick lockpickin mobilnya oh lu bobol mobilnya lu bobol iya gua bobol dong kan otomatis punca di dia bentar guys bentar guys cuman tuh pin yang bawa gua liat dia bawa kayak susah gitu berarti lu punya alat bobol dari siapa lu punya alat bobol lah alat bobol kan emang gua ada dari siapa dari siapa lu bisa bikin bukan bikin kan beli dari siapa beli sama orang lain gua gak tau deh itu bisnis gue gak tau deh kalo dapet dari siapa cuman emang ada alat bobol soalnya ya si topeng beruang itu nyuri mobil R34 gue yang twin turbo dia pake alat bobol eh bentar bentar gua bawa tau yang twin turbo yang putih yang livery samurai oh yang samurai sumpah kei haa iya dia punya alat bobol siapa sumpah lah lu beli alat bobol dari siapa gua beli alat bobol mak dari mereka punya juga soalnya haa mereka tuh punya juga iya justru keluarga kamek itu curiga ke anak-anak anak-anak bengkel bengkel tapi dari gua liat sih anak-anak bengkel gak ada yang gua curigain soalnya kan masalah ini kan yang kita tau ya cuma orang-orang tertentu oleh masalah bengkel iya punya alat bobol gua harus cari info sih mobil twin turbo lu haa mobilnya gua harus cari info tentang alat bobol yang mereka dapet ntar gua bantuin dah kayak gua bantuin cari infonya deh enggak jadi sekarang mobil lu dua itu di beruang dua-duanya iya dua-duanya ya wah gila ya tuh beruang ya brengsek ya udah satu yang diambil tambah lagi gua beli alat bobol dari mana ini sih gua ambil dari berangkas sih ini nah lu tanyain ke anak-anak beli alat bobol dimana iya iya ntar gua tanyain mana coba alat bobol yang lu bawa gak bawa bawa ini kebetulan gua masih bisa mana lu kasih ke gua kasih sini ini gua sisa satu tuh ini doang nih beneran nih iya itu lockpick berarti ya pakai lockpick iya gua bakal cari supplier lockpick dari siapa ntar gua bantuin kei kayak sini gua anterin lagi bang iya iya lu hati-hati lu kei sumpah beruangnya bener-bener dah ini garasi di pelabuhan ini doang nih iya ini doang nih yang gua tau yang gua liat sih ini garasi nomor tiga nih iya tiga nomor empat gak bisa dibuka gak tau deh gua bisa apa gak gak bisa nih gak bisa ya coba tempat lain kei cari-cari sekitar sini kei tapi gak mungkin bego gak sih itu beruangnya tuh di sini lagi peruang itu tuh pasti licik ngotot banget sumpah keter banget kalo gua tau tuh siapa siapa tuh gue pincang-pincang udah gak bisa dibuka nih gak bisa gimana ya dia taro ya kira-kira ya lokasinya pelabuhan ujung-ujung gitu ya gua curiga sih dia kayak dipojok-pojok gitu sih kayak pasti taruhnya kei karena lihat nih sekarang dia taruh di pelabuhan sini sekarang dia taruh di pelabuhan sini wojok-wojok kan udah gua anterin lu nanti kedepannya gua bakal nyari tau sumber lockpick ini dari siapa ayah ayah Terima kasih.